Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita ketemu di shihab-shihab saya ngobrol sama Abi Quresh soal topik-topik yang kerap kali teman-teman tanyakan atau rame muncul di media sosial. Nah yang belakangan rame ini juga soal sesajan Abi Quresh. Nana sempat nunjukin videonya ke Abi kan, video itu kemudian viral dimana-mana. Jadi ada seorang pria yang menendang sesajan yang ada di kaki gunung Semeru di Lumajang. Sebelum ditendang dia bilang inilah yang membuat azab Allah akan turun. Ini yang membuat Allah akan murka, kurang lebih seperti itu. Kemudian Allah wakbar dan ditendang sesajannya. Ini kemudian jadi rame dimana-mana menimbulkan pro-kontra. Sebetulnya kita pernah membahas soal ini teman-teman, cuman aku pengen nanya lagi sama Abi mumpung konteksnya juga lagi sedang hangat saat ini. Jadi soal sesajan Bi, bagaimana sih Islam Al-Quran apakah pernah berbicara soal itu? Prinsipnya begini, kita segala kegiatan kita hendaknya, diarahkan kepada Tuhan. Bermohon, kita hendaknya bermohon kepada Tuhan. Kalau Anda bermohon kepada manusia, sebelum bermohon kepada manusia, bermohon dulu kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan kepada manusia ini kemampuan untuk memenuhi permintaan Anda. Apa yang dipersembahkan kepada sesuatu, itu bisa bermacam-macam motifnya. Bisa jadi saya mempersembahkan sesuatu, katakanlah ke laut, supaya ikan bisa makan. Saya berikan ke hutan, supaya kera bisa makan. Itu sesuatu yang baik-baik saja. Saya tidak kaitkan dengan bahwa kera bisa memenuhi keinginan saya. Ada lagi, kita menyerahkan sesuatu yang kita namai sesaji atau sesajin itu, dengan keyakinan bahwa inilah yang membantu saya mencapai. Potong kepala kerbau supaya tidak diganggu jin dalam pembangunan. Itu tidak. Tapi kalau Anda menyembeli kerbau, menyembeli sapi, untuk Anda sedekahkan dan makan bersama, tidak ada masalah. Tetapi kita anggaplah, anggaplah bahwa sesaji yang diberikan di kaki Gunung Semeru itu memang bermaksud untuk memohon bantuan suatu kekuatan selain kekuatan ilahi. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Karena begini, setiap masyarakat menurut Al-Quran, ada hal-hal yang dianggapnya baik. Nah, apa yang dianggap baik oleh masyarakat, tertentu, jangan ganggu itu. Itu ada ayat di surat Al-An'am. Dia katakan begini, Jangan memaki sembahan-sembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Maki saja tidak boleh. Apalagi nendam. Memang begitulah Allah menjadikan manusia mencintai sesuatu, menganggap baik sesuatu. Tidak apa-apa. Nanti Tuhan yang akan menentukan di hari kemudian apa pandangan Tuhan, keputusan Tuhan terhadap mereka. Jadi mestinya itu jangan ditendang. Karena seperti kita ketahui, teman-teman, suku Tengger yang memang berada di sekitar kaki Gunung Semeru, salah satu adat istiadat mereka itu menaruh sesaja. Tidak, itulah dia. Tidak, itulah dia. Itulah dia. Artinya kita hormatilah itu. Hormati, menghormati itu bukan berarti kita setuju. Itu adatnya, itu kebiasaannya, itu kepercayaannya. Kenapa mau diganggu Al-Qur'an berkata ini. Sebab banyak sekali ayat itu. Lana amal, walaikum amal. Kami punya kegiatan, amal. Kalian punya kegiatan juga. Silahkan masing-masing kita. Karena kalau tidak, kita mengundang orang juga memperlakukan apa yang kita percaya, apa yang kita lakukan itu sebagaimana perlakuan kita terhadap dia. Orang maki kepercayaannya, kan bisa dijawab juga dia maki kepercayaan kita. Ngapain begitu? Tapi bahwa itu akan memicu murka Allah, apakah itu betul? Dari mana kita tahu? Karena kan si orang ini dengan gagahnya bilang ditendang, inilah yang akan memicu azab dan murka Allah. Kalau dalam konteks itu, kita katakan Allah kan mengizinkan. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Allah memberi kebebasan manusia untuk percaya atau tidak percaya. Untuk beribadah atau tidak beribadah. Kalau kita baca ayatnya tadi, putusannya nanti di hari kemudian. Siksanya nanti di hari kemudian. Jadi pada prinsipnya, apakah semua adat istiadat, apakah semua kebiasaan itu diperbolehkan oleh Islam? Tidak. Adat istiadat, kebiasaan itu ada tiga dalam pandangan Islam. Ada satu yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Itulah yang dinamai ma'ruf. Kita diperintahkan, tegakkan ma'ruf. Apa yang kamu anggap baik di dalam masyarakatmu dan itu sejalan dengan tuntunan agama atau tidak bertentangan, tegakkan itu. Pakai pici hitam itu menurut Abi, itu adat kebiasaan bangsa kita. Itu lebih baik daripada pakai topi. Itu adat kebiasaan. Sejalan. Ada lagi yang jelas bertentangan. Islam yang bertentangan itu tidak direstuinya. Tapi ini tadi. Kalau bertentangan itu kepercayaan orang. Lakum dinu, kum wajad dinu. Ada lagi yang abu-abu. Yang abu-abu ini Islam berusaha untuk meluruskannya, memperbaikinya. Dulu, Wali Songo itu melakukan itu. Sekian banyak adat istiadat, dia dalam dua tanda peti, dia islamkan. Sehingga berjalan. Sesuai itu. Jadi itu adat. Seperti acara siralaman. Itu bisa diislamkan. Kita mandi sambil berkata memang Islam menganjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Itu apalagi di depan orang banyak dengan bersih-bersih. Sebelum Jumat mandi. Jadi, jangan terlalu kaku di setiap daerah ada adatnya, ada kebiasaannya. Dan kembali lagi, setiap amal itu sesuai dengan niatnya. Dan kalau kita mauhim pun semua adat, tidak mungkin kita dapat menjangkau itu. Maka rumus-rumus lah. Ini bertentangan dengan agama atau tidak? Oh, tidak bertentangan. Gunting rambut. Boleh enggak gunting rambut? Boleh. Boleh. Orang-orang haji pun habis selesai gunting rambut ada lambang-lambangnya. Jadi, itu adat kebiasaan. Bi, ada juga kemudian yang mempertanyakan dan berusaha menyamakan aksi di Lumajang itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim waktu itu, menghancurkan patung-patung. Ini salah faham. Setiap agama, setiap Nabi membawa dua macam ajaran. Ada prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar dari semua Nabi ini sama. Ketuhanan, percaya ada wahyu, percaya ada hari kemudian, percaya ada kitab suci. Kemudian ada lagi hukum-hukum syariah. Itu beda-beda. Nah, Nabi Ibrahim bawa keesaan Tuhan. Nabi-nabi sebelumnya semua dipercaya. Tapi ada syariatnya yang tidak sesuai dengan kita. Dia menghancurkan berhala-berhala itu, itu tidak harus diteladani. Tidak perlu diteladani. Itu ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tidak menghancurkan berhala-berhala. Buktinya apa? Sahabat-sahabat beliau yang faham agama ketika ke Mesir, ketika ke Irak, ketika ke Syria, itu menemukan berhala-berhala. Mereka tidak hancurkan. Tapi kan Nabi Muhammad juga sempat menghancurkan berhala ketika masuk di Mekah. Bagus. Itu bagaimana? Bagus. Bagus. Mekah itu punya status khusus. Mekah itu adalah tanah suci yang oleh Allah dan Rasulnya dinyatakan tidak boleh dihuni kecuali orang yang beragama Islam. sekarang kita mau analogikan. Sekarang ini dikenal visa. Visa itu kebijakan negara dalam konteks menjaga keamanannya dan menampakkan keindahannya. Sehingga bisa saja satu orang dilarang oleh negara masuk ke negara itu karena bertentangan dengan falsafat dan ini. Islam melarang non-Muslim masuk ke sana. Kalau begitu masih dibutuhkan adanya berhala-berhala itu di sana. Tidak dibutuhkan. Silahkan. Pindahkan saja. Hancurkan saja. Jadi jangan analogikan itu dengan ini lantas ambil itu kita hancurkan saja. Karena disini ada nos ada ketetapan agama bahwa siapa yang mau menganut kepercayaan di luar Mekah silahkan. Siapa yang mau kalau di dalam Mekah harus Islam. Dan jangan kritik itu. Itu kebijakan. Sebagaimana kita tidak bisa kritik suatu negara yang melarang warga negara lain masuk. Tidak dikasih visa. Tidak dikasih visa. wabendang mereka. Wabendang mereka. Jadi dalam konteks Nabi Muhammad selamat ketika itu menghancurkan berhala ketika masuk ke Mekah karena memang status kota Mekah. Status kota Mekah kota suci. Kota suci. Bukan berarti kemudian konteksnya itu diambil dan dijadikan alasan nendang-nendang sesajen. Betul. Negara punya wawendang untuk mengatur. Begitu juga di Mekah. Itu kebijakan yang direstui Allah dan Rasulnya dalam rangka memelihara kesucian Mekah. Jangan apakah itu di sini. Beda konteks. Beda konteks. Jadi ketika kemudian ditendang dan dibilang tidak sesuai itu. Itu sama sekali tidak islami. Justru itu tidak islami. Tidak islami. Islam suruh biarkan aja orang. Kenapa mau larang dia? Dia diberi kebebasan untuk ini. Karena bahayanya bisa berdampak. kalau nanti kalau nanti dia membalas. Dia hancurkan masjid. Dia tendang Quran. Bagaimana itu? Kan bisa kalau balas tendang. Kalau kita bolehkan ini si A melakukan itu bolehkan juga si B melakukan lawan itu. Nah daripada kita bertengkaran mari kita saling menghormati tetapi sekali lagi penghormatan pada sesuatu bukan berarti persetujuan. Penghormatan bukan berarti persetujuan. Thank you Abiku. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sihab-sihab. Assalamualaikum.